Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya Kukuidang7 di video kali ini saya akan berbagi ilmu berbagi pengalaman dengan teman-teman semua para subscriber dan para pemula saya kedatangan CB 150 air nyuk ya teman-teman ini kata bosnya ini yang punya motor katanya motor dipakai sudah jarak jauh cuman sepertinya kipas radiator tidak menyala ini kipasnya tidak menyala sehingga mesin terlihat atau dirabai itu sangat panas sekali sehingga owner nya sangat khawatir ya teman-teman kalau dipakai jarak jauh takutnya mesinnya jebol teman-teman kita akan cek satu persatu ya permasalahannya di mana agar motor ini bisa normal lagi saat dipakai kipas radiator menyala saat mesin panas teman-teman kita buka dulu cover bodi depannya ya teman-teman ya oke kita lepas dulu baut el nya teman-teman ya sayap-sayap di sampingnya cukup kita kendorkan dulu ya agar kancingnya bisa kita lepas teman-teman ya hati-hati dalam membukanya ini kancingnya ya kalau yang di atas itu ke depan ada cantulannya teman-teman kalau yang bawahnya cuman coblokkan saja atau colok colokkan saja teman-teman kita akan buka tanknya ya teman-teman bodi tanknya kita lepas agar terlihat jalur kabel-kabel di motor van atau di kipas radiatornya teman-teman ya kata owner nya ya kata bosnya ini motor jarang dipakai karena beliau nya usahanya banyak di Jakarta teman-teman ini dipakai sekitar 6 atau 4 bulan sekali kalau pulang kampung ya ini motornya terus kondisinya kalau di kampung ini ditaruhnya di bagian dapur teman-teman ya kita cek dulu di bagian soket kipas radiatornya teman-teman kita akan alir setrum apakah bisa berputar kipasnya teman-teman nah kita lakukan dengan media kawat dulu ya teman-teman kita masukkan kawat di kabel keduanya teman-teman kemudian kita akan alir setrum dengan menjemper dari aki teman-teman ya kita pasang dulu kabel jempernya teman-teman ya ini setrumnya sangat besar ya kabel warna hijau adalah masa ya yang satunya pasti adalah setrum ya ini terlihat tidak berputar ya setelah kita alir setrum berarti ada masalah di kipas radiatornya kita akan buka radiatornya kemudian kita akan cek bisa saja ada kabel yang putus di gigit tikus atau yang lainnya teman-teman ya kita lepas dulu kabel-kabel atau selang yang menghubung ke radiator dan baut pengikatnya adalah di bawah sini ya teman-teman pakai baut 10 teman-teman ya ini setelah lepas kita buang dulu sisa air radiatornya ya kita turunkan agar benar-benar kering ya sementara ini kipasnya masih berputar ya teman-teman tidak seret ya pernah dulu juga saya pernah ngalami ini kipasnya lepas dari rotornya teman-teman sehingga harus diganti bagian plastik kipasnya ya teman-teman kita lepas dulu pakai kunci T10 teman-teman di dudukan kipas radiatornya ya ini perputarannya sangat bagus teman-teman kita urut kabelnya dan ternyata tidak ada kabel putus kemudian setelah kita cek dengan teliti ya permasalahannya ini di bagian patrian di ujung kipas radiatornya itu kurang kuat patriannya kita sudah patri lagi kita solder lagi dengan timah yang baru kemudian kita akan kasih lem sealer agar tidak masuk air ya kita akan cek ya kita akan alir setrum apakah sudah bisa berputar di kipasnya ya sip ini sudah berputar ya teman-teman berarti masalah kipas sudah beres kita akan cek lagi di bagian yang lainnya apakah di relay nya tidak bermasalah atau di bagian sensor suhunya untuk menghidupkan kipas radiatornya setelah kita cek di relay nya teman-teman ini kabelnya itu terlihat di dalam sana itu di bagian kabel ecu banyak yang digigit tikus dan banyak kotoran tikus nya teman-teman kita akan lepas box filter udara dulu karena posisinya ada di bawah box filter teman-teman ini kabel-kabelnya sudah di cek walaupun gripis seperti habis digigit tikus tapi tidak ada yang putus di bawah sini ada sarang atau bekas kotoran tikus ini yang punyanya bos ini bos jakartaan ini motornya jarang dipakai ya bos dipakainya berapa bulan sekali setahun dua kali oh setahun dua kali motornya jarang dipakai sehingga buat sarang tikus teman-teman setelah kita cek semua kita coba di sensor suhunya sensor suhu ini kalau dilepaskan air radiator keluar kita pakai yang punya honda sama ini kita cek kalau kita panaskan apakah bisa menyala kipasnya ini dipegang ya oke kita akan panaskan sensor eotnya teman-teman ini adalah sensor untuk menghidupkan kipas radiator motornya teman-teman sebelumnya kontak di on kan dulu ya teman-teman ya kontak di on kan dulu agar acunya bekerja teman-teman ya kita panaskan sensor eotnya ya sip ini sudah berputar teman-teman ini kipasnya muter ya berarti ini kita peraskan lagi ya ini kipasnya muter berarti jalur sudah benar semua itu sensor eot ya sensor panas juga sebenarnya gak apa-apa cuman karena ini panik orangnya aja mesin belum panas ini belum muter disangkanya ada masalah karena memang ini seperti habis sering digigit tikus kabel coil juga grip semua nanti kita akan kasih kemuk semua agar tidak mau gigit lagi halo bapak ji ya siap ya oke ini kabel tutup busi tutup businya juga sampai grip seperti ini akibat tikus tikus nakal ya solusinya seperti ini guys dikasih gemuk ya kasih grace agar tidak gigit lagi semua kabel-kabelnya kita kasih grace agar tidak mau gigit lagi walaupun motor jarang dipakai ya ini sudah beres semua sementara ini anak PKL SMK mana SMK Bisma ini yang ganteng-ganteng gangguan telinga ini CBR ICB 150 NU beda di sistem sensor panas itu beda di soketnya kalau yang ICB ini masih di bagian termostatnya itu soket panas suhunya sehingga beda jalur untuk menghidupkan kipas radiatornya sementara padahal mesinnya sama ya ini sudah beres videonya terlalu panjang intinya sudah permasalahannya sudah beres motor sudah bisa hidup radiator fannya atau kipas radiatornya semoga bermanfaat Assalamualaikum Salam Gui Rangmanta